Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya apakah atakoh itu apa Buya mengenai surat Al-Ikhlas 10.000 gimana Buya manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu atakoh, etak maksudnya mungkin ya Maksudnya memerdekakan diri daripada belenggu api neraka Membaca surat Al-Ikhlas 10.000 dan sebagainya Yang memang yang membebaskan kita dari api neraka adalah amal baik kita Di antaranya adalah membaca surat Al-Ikhlas Ada baca Al-Quran dan sebagainya Itu hanya himbuan para ulama dengan bilangan sampai 10.000 Karena surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang sudah femediar Hampir semua orang menghafalnya Bahkan disana kan ada juga kabar kemida dari Bakindan Nabi Tiga kali baca surat Al-Ikhlas itu akan seperti baca Al-Quran utuh Cuman bukan berarti anda yang bisa khataman Al-Quran Lalu berhenti gara-gara omongan kami Lalu tidak mau membaca Al-Quran lagi cukup surat Al-Ikhlas tiga kali Bukan Jadi surat Al-Ikhlas tiga kali disini adalah memang ada keutaman yang besar Dan semua orang hafal Sehingga para ulama itu menghimbau agar punya bacaan yang banyak Surat Al-Ikhlas untuk memerdekakan dirinya dari api neraka Itu maksudnya Memberdekakan dirinya Berapa yang harus anda baca? Sebanyak-banyaknya Kalau bisa selain surat Al-Ikhlas ya apa? Tartaman Al-Quran boleh Jadi tidak ada ketentuan sampai Itu hanya para ulama saja menghimbau Karena itu yang paling mudah Semuanya sudah hafal dengan surat Al-Ikhlas Sepuluh ribu Sepuluh ribu Apakah sepuluh ribu itu dibaca waktu dia masih hidup? Atau sepuluh ribu dibaca untuk orang yang telah meninggal dunia? Itu sama Intinya bukan sepuluh ribunya Dan bukan surat Al-Ikhlasnya Ayo kita punya amal baik Yang bisa membebaskan Memberdekakan diri kita dari Memberdekakan kita nanti Di saat kita menghadap Allah Memberdekakan kita dari api neraka Jadi kami himbau Bukan saja urusan anda dengan sepuluh ribu surat Al-Ikhlas Memang itu ada sebagian amalan yang diberikan oleh para ulama Akan tak pilihan Itu adalah upaya para ulama Untuk mempermudah Jangan serta-merta semua dinisbatkan para surat Al-Ikhlas Kalau seandainya ada ulama mengajari Bacalah Al-Quran sebanyak setiap hari Dua jus, dua jus Sah Omongan ulama semacam itu Sehari satu jus Mungkin karena santrinya Ada santrinya yang banyak waktu Maka bacalah lima jus Atau yang sibuk sekali Baca surat Ikhlas setiap hari seratus kali Angka-angka yang disebut itu adalah Untuk membatasi minimalnya Kalau lebih ya boleh Angka-angka jangan sampai setelah itu Kita terfokus, tertuju kepada hanya surat Ikhlas Sampai dikir yang lainnya tidak Jadi membaca surat Ikhlas sulal biasa bagus Untuk merdekakan Maksudnya untuk memerdekakan diri anda dari api neraka Yaitu dengan beribadah Membaca Al-Quran Termasuk surat Al-Ikhlas Seperti itu maknanya InsyaAllah Baik insyaAllah cukup sampai disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton